Halo selamat datang di channel Babo Bubi Disini banyak permainan seru loh Kali ini bisakah kamu menebak battle kekuatan paspor Dari jumlah negara bebas visa yang bisa dikunjungi Ada total 12 battles Nah kalau kamu sudah siap tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya Ayo kita mulai Kita mulai dari 4 battles level yang mudah dulu Battle yang pertama Tebak negara yang memiliki paspor yang lebih kuat Nah antara Korea Utara dan Irak Yang mana nih yang menurut kamu memiliki destinasi bebas visa yang lebih banyak? Aku coba kasih kamu 10 detik dari sekarang ya untuk menebak Wow jawabannya ternyata Korea Utara yang lebih kuat Di ranking yang ke 100 dengan 39 destinasi bebas visa Kalau Irak di 30 destinasi bebas visa dengan ranking 105 Wah aku baru tau nih aku tadi kepikirnya kalau Irak akan lebih kuat loh Kita lanjut lagi ya Battle yang kedua Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Nah kali ini battlenya antara India sama Indonesia Menurut kamu yang mana ya yang paspornya lebih kuat? Yeay Indonesia yang menang ya Indonesia lebih kuat dengan 78 destinasi bebas visa Di ranking yang ke 66 Kalau misalnya India ada di 58 destinasi dengan ranking 84 Keren banget ya ternyata Indonesia 78 destinasi loh Battle yang ketiga Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Kali ini battlenya antara Malaysia sama Hongkong nih Kira-kira apa kamu sudah tau jawabannya? Oke Malaysia yang menang ya Dengan 181 destinasi ranking yang ke 12 Keren banget nih paspornya Malaysia Sedangkan Hongkong ada di ranking ke 16 dengan 176 destinasi Jadi masih kalah ya dibandingnya Malaysia Oke kita coba lanjut lagi Battle yang keempat Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Wah battlenya kali ini antara Palestina sama Pakistan Yang mana ya yang lebih kuat paspornya? Yeay Palestina yang menang teman-teman Di ranking yang ke 102 dengan 35 destinasi bebas visa Kalau misalnya Pakistan ada di ranking ke 104 dengan 33 destinasi Jadi sebenarnya mereka hanya terpaut 2 ranking aja ya Gak terlalu banyak sih Nah gimana menurut kamu 4 battles barusan? Mudah atau susah nih? Jangan kemana-mana ya Sekarang kamu akan memasuki ke 4 battles selanjutnya level yang medium Siap-siap Battle yang kelima Tebak negara yang memiliki paspor lebih kuat Battle-nya kali ini adalah antara Rusia dan Ukraine Wah yang mana ya jawabannya? Wah ternyata Ukraine yang menang Dengan ranking ke 28 memiliki 150 destinasi Banyak banget ya Sedangkan Rusia hanya mempunyai 116 destinasi Dengan ranking ke 49 Wah tadi aku pikirnya Rusia yang akan menang loh Battle yang ke 6 Tebak negara yang memiliki paspor lebih kuat Battle antara Arab Saudi dan China Menurut kamu yang mana nih jawabannya? 10 detik ya Oke jawabannya adalah Arab Saudi Dengan 86 destinasi Ranking yang ke 60 Kalau misalnya negara China Itu ada di ranking ke 62 Dengan 83 destinasi Lagi-lagi ini sebenarnya rankingnya terpautnya hanya 2 saja ya Jadi gak terlalu banyak Battle yang ke 7 Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Wah kali ini battle-nya susah nih Antara Singapura sama Korea Selatan Keduanya kayaknya kuat nih Wah jawabannya ternyata Singapura yang menang Dengan 195 destinasi Di ranking yang ke 1 nih teman-teman Kalau Korea Selatan itu di 193 destinasi Di ranking yang kedua Tadi aku sempat kepikirnya kalau misalnya kedua negara ini akan seri loh Oh iya ada fakta seru nih Fakta serunya ternyata yang ranking 2 itu bukan hanya Korea Selatan Tetapi ada juga negara Spanyol, Jerman, Italia, sama Perancis Dengan 193 destinasi Jadi total ada 5 negara ya yang memiliki ranking 2 Battle yang ke 8 Tebak negara yang memiliki paspor lebih kuat Wah battle-nya juga susah nih Karena keduanya sepertinya kuat Antara Jepang sama Belanda Yang mana hayo Wow ternyata keduanya sama-sama kuat teman-teman Jadi jawabannya adalah seri Ternyata Jepang sama Belanda Paspornya itu mempunyai ranking yang ketiga Dengan 192 destinasi bebas visa Banyak banget ya negara yang bebas visanya Oh iya sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih ke kamu Karena 8 battles level muda hingga medium sudah kamu lewati Sekarang saatnya memasuki ke 4 battle selanjutnya Level yang sulit Siap-siap Battle yang ke 9 Tebak negara yang memiliki paspor lebih kuat Nah kali ini juga susah nih karena keduanya kuat Menurut kamu yang lebih kuat UAE atau Monaco? Oke jawabannya adalah seri Wah seri lagi nih Antara Uni Emirat Arab sama Monaco Mereka berdua ada di ranking ke 13 Dengan 180 destinasi bebas visa Wow keren banget ya keduanya Ternyata sama-sama seri Lanjut lagi Battle yang ke 10 Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Nah kali ini ada Taiwan sama Brunei Yang mana nih jangan terjebak ya Oke jawabannya adalah Brunei yang lebih kuat Wah perbedaannya cukup jauh ya Brunei di ranking ke 20 dengan 168 destinasi Sedangkan Taiwan di ranking ke 32 dengan 144 destinasi Aku tadi sempet kepikirnya kalau Taiwan yang akan menang loh Lanjut lagi Battle yang ke 11 Battle yang ke 11 Tebak negara dengan paspor yang lebih kuat Kali ini antara Qatar sama Venezuela Kira-kira menurut kamu yang mana ya jawabannya Wow ternyata Venezuela yang menang teman-teman Dan perbedaannya cukup jauh lagi Dengan 123 destinasi ranking ke 43 Kalau Qatar di 102 destinasi dengan ranking yang ke 51 Aku tadi sempet kepikirnya Qatar yang akan menang loh Ternyata aku salah lagi nih Battle yang terakhir Tebak paspor yang lebih kuat Wow 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 kali ini juga sama-sama susah nih Antara Amerika Serikat sama United Kingdom Yang mana ya Wah aku salah lagi nih Aku tadi kepikirnya kalau jawaban ini akan menjadi seri Ternyata United Kingdom yang menang Ada di ranking ke 3 dengan 192 destinasi Sama seperti Jepang dan Belanda ya Kalau Amerika Serikat ada di ranking ke 7 dengan 188 destinasi Nah dari 12 battles kamu berhasil benar berapa nih? Share di komen ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk cek video-video menarik lainnya di channel Babu Bubi Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya